Hi everyone, welcome back to my channel Jadi di video aku kali ini Aku akan bikin One brand makeup tutorial Dan brandnya adalah NYX Cosmetics So, ini adalah hasil Makeup looknya Makeup looknya yang kali ini tuh agak berbeda ya Sekarang kayak lebih bold Dan tanpa basah-basih lagi Kita langsung saja yuk woy Ke tutorialnya Oke guys, seperti biasa aku akan mulai dari Bare Vester lebih dahulu Untuk primernya, disini aku pakai NYX Spore Filler, aku pakai ini Di bagian yang pori-porinya besar Ini punya aku sih kayaknya udah mau habis deh Soalnya dia udah kayak tinggal selipret-selipret gitu loh Keluarnya, aku biasa taruh ini tuh Di bagian pipi, biasa kan pori-pori-pori gede Di sini nih, sama di sini Sampai di sini Nah, untuk foundationnya Aku akan mencampurkan dua foundation Yaitu NYX Total Drop Control Dengan NYX Stay Matte But Not Flat Liquid Foundation Kenapa aku campurin dua ini Karena yang Yang Total Drop Control itu tuh warnanya terlalu terang di aku Sedangkan yang Stay Matte But Not Flat ini tuh warnanya terlalu gelap Padahal ini cuma nomor dua Tapi di aku tuh warnanya kayak gelap banget Aku pernah pakai foundation yang ini di Makeup Hatters yang berapa Marsha Nanti kalian kalau mau nonton kan bisa lihat aja linknya Taruh di description box Stay Matte But Not Flatnya mungkin sedikit aja Gak terlalu banyak Aku campurin Dan segini doang Untuk Total Dropnya Aku akan kasih satu drop Oke, ini warnanya udah sesuai sama kulit aku Ini aku akan blend dengan sponge Nereal Technique Aku suka banget campurin Stay Matte But Not Flat Sama Total Drop Karena pas dicampurin ya Coverage itu jadi Uh, bagus banget Aku cuma perlu satu layar saja Untuk tutupin semua bukas cerawatnya aku Tadah Ini walaupun udah di mix Pun juga tetap jadinya super putih ya di aku Tadi aku kayaknya kurang banyak deh Nambahin si Stay Matte But Not Flatnya ini Cuman yaudahlah Nanti juga dengan contouring segala macem tuh Warnanya tuh bakal lebih nyatu Aku mau makeup hari ini tuh lebih kayak Dewi-dewi gitu Jadi ini aku pakai NYX Born to Glow Liquid Illuminator Ini yang shadenya Sun Cream Waktu itu NYX pernah ngebawa si Jordan Liberty ya Kelak-kelak sini Dia tuh kayak makeup artist terkenal gitu Di luar negeri Jadi tuh si Jordan waktu itu nge-sharing tipsnya Supaya kita-kita nih yang punya kulitnya etny Atau nggak yang punya tekstur Gimana caranya pakai highlight Supaya kayak lebih blinding Tapi teksturnya tuh nggak terlalu kelihatan Yaitu dengan memakai Liquid Highlighter Jadi karena dia pakai ini Liquid Highlighter Jadi tuh lebih meminimalisir tekstur gitu loh Jadi lebih nggak gitu kelihatan teksturnya Next ini aku akan set dengan bedak padat Kali ini aku akan set dengan NYX Snow Filter Finishing Powder Punya aku yang nomor 3 Ini Ivory Jadi ini aku akan pakai kuas yang besar aja nih Seperti ini Dan aku akan tap-tap begini Tuh, pas pakai bedak warnanya tuh udah lebih menyatu gitu kan Warna foundation sama hairnya Karena ini bedaknya juga lumayan cukup gelap sih buat kulit aku Ini aku pakai seadanya aja Karena foundationnya juga udah matte Jadi aku pakai bedaknya tuh nggak banyak-banyak banget Oke, udah nggak lengket Next, aku akan set dulu dengan setting spray Baru setelah itu aku akan lanjut ke eye makeup So, pada aku tuh suka banget sama setting spray ini parah Ini setting spray ter-enak yang pernah aku punya Semperatnya tuh ya loh, pencetannya tuh enak banget Nggak mandet-mandet Terus juga nggak terlalu kenceng spray-nya Oke guys, sekarang aku akan masuk ke bagian mata Untuk mata kali ini aku akan mulai dari eyeshadow dulu Dan eyeshadow-nya ini aku pakai yang seri element dan ini yang wind Dan ini tuh paletnya emang warna tuh biru-biru semua gitu Dan aku emang pengen hari ini tuh kayak lebih ke arah cool tone gitu loh Karena biasanya kan aku selalu main di warm tone kan Oke, jadi ini kan aku masih ada sisa foundation nih tadi Aku pakai kuas yang seperti ini Buffing brush yang mini Aku pakai ini buat ngeblend Kalian aku udah jarang banget pakai primer Karena aku selalu jadiin foundation aku tuh sebagai primer gitu Ini aku akan ambil warna ini Dan aku aplikasikan ini ke seluruh kelompak mata aku Aku udah selesai sama mata sebelahku Jadi tuh nanti hasilnya bakal seperti ini Jadi gede banget ya Lihat kan, the power of makeup Dari kecil gini tuh jadi gede banget segini Setelah itu dengan kuas yang modalnya seperti ini Ini tuh adalah kuas blending Aku blend di bagian ujung luarnya Aku tambahkan warna yang ini Di tengah sampai ke belakang Jadi ini warnanya aku build satu-satu Kan, aduh itu untuk warna depannya Aku pakai warna yang ini tuh kayak agak keabu-abuan ungu gitu Aku taruh di depan kesini Aku taruh di depan kesini Kekuasnya gak begitu nempel Jadi ini aku pakai tangan aja Pake warganya lebih keluar lagi Terus juga aku tambahin yang kayak agak biru tua gitu Di bagian paling belakang Pokoknya tuh warganya tuh gradasi gitu loh Dari paling terang ke paling gelap Sekarang aku pakai blending brush Dan aku ambil sedikit warna abu-abu yang matte disini Dan aku akan blend bagian atasnya Setelah itu dengan kuas yang lebih kecil Aku ambil warna yang biru tua ini Dan aku apply di bagian kolos mata Terus aku ambil yang warna hitam glitternya Dan aku tambahin di bagian uji-luar saja Terus setelah itu dengan pensil brush Tambahin warna hitam di bagian outer face Supaya dia jadi kayak smoky eye gitu loh Karena ini aku gak ada warna yang putih matte di palet ini Jadi ini aku pakai bedak yang tadi Untuk blending bagian ini nih Alis bawah sini Ini untuk highlight di bawah sini Sambil ngeblend juga warna Si tadi yang warna abu-abu matte itu Ini karena smoky eye-nya tuh udah segini dulu Aku mau tambahin elite tape aku dulu Baru aku nanti lebih pertebal lagi gitu warnanya Nah ini sekarang mumpung elite tape-nya agak-agak basah ya Aku bakal ambil warna yang ini Di depan sini Ini tuh warnanya tuh lebih keluar gitu loh Sekalian nutupin elite tape-nya juga Baru terakhir ini aku tambahin smoky-nya di sini But not least untuk highlight ini Aku pakai warna paling terang dari palet ini Karena eyeshadow udah selesai Aku akan pakai eyeliner Ini NYX 2 Timer Satu sisi pertama itu yang kayak model pensil Terus sisi selanjutnya itu yang model spidol Panjang ya kan matanya Karena aku akan pakai mascara Aku pakai NYX yang segini mascara Yang kecil banget gitu Ini mascaranya aku tuh udah kering deh Gila dia warnanya kayak ngamok Dia kayak gak keluarin gitu Ini kayak fix udah kering sih Oke fix ini mascaranya udah kering Dan ini satu-satunya mascara NYX yang aku punya Jadi yaudahlah Nah step terakhir untuk bagian mata Aku akan pakai bulu mata palsu Dan bulu mata palsu-nya itu gak ada mereknya gitu Tadaaa Oke sekarang karena matanya sudah selesai Di smoky banget ya Aku untuk facenya gak bakal tebel menor banget Jadi ini aku pakai si face sculpting palette-nya dari NYX Ini punya aku yang shade-nya light Aku udah lupin sering nih pakai si sculpting gate ini Tapi aku warnanya tuh pas banget Dia tuh kayak gak terlalu merah gitu loh Untuk blush on-nya Karena aku gak mau warna yang kayak terlalu pici-pici-pici-pici banget gitu Jadinya ini aku pakai mosaic powder blush-nya Ini yang shade-nya spice Itu warnanya kayak lebih ke natural-natural gitu ya Gak terlalu menor Ampun Tahu gak Dari tadi aku selesai makeup Aku merasa kok kayaknya ada yang aneh Ternyata aku belum keluar alis yang sebelah sini Haduh Feral Feral Ya sudah Aku bikin alis dulu Ini alisnya aku pakai yang Tame & Frame Jadi aku isi aja Tadi sebenern aku udah gambar alis aku Bukan gambar sih Aku lebih tepat tuh udah isi alis aku Karena tadi tuh aku abis bikin video juga Sebelumnya bikin video ini Terus tadi rencananya sama tutorial juga mau aku isiin gitu Cuma tadi kelupaan pas bagi ngezoom Ini tuh kayak ada wax-nya gitu loh Jadi tuh bulunya tuh langsung kesegel gitu Lipsic-nya Aku pakai yang seri In Your Element Ini yang glossy nude Maksudnya cakep banget nih ya kalian liat nih Tadam Tampak terakhir Yaitu set dengan setting spray semuanya Yang tadi udah mulai tambah-tambahin bedak-bedak yang lumayan banyak kan Jadi bisa dulu aja Aku mau nunggu setting spray-nya merasa Aku mau benerin rambut aku dulu And I'll be back Oke guys This is the final look Ini aku juga udah sedikit catak rambut aku Aku cuma keritingin gak gimana-giru banget sih Look ini menurut aku sih lumayan beda Dari yang biasa aku bikin Karena ini matanya bold banget Dan warnanya aku main di warna-warna yang Out of comfort zone Yaitu warna-warna yang kayak cool tone Biasa kan aku mainnya di warm tone So yeah That's all for today's video Semoga video kali ini bisa menghibur dan membantu kalian And as always Thank you so much for watching And bring it to like and subscribe And I'll see you in the next video Bye Just take your time The clock is ticking So stay